Bikin geram, mobil plat merah tiap hari isi BBM subsidi berakhir adu jotos dengan warga. Baru-baru ini video seorang warga menyiram mobil plat merah di Maluku Utara viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Maluku Utara. Terkini duduk perkara warga menyiram mobil hingga terjadinya adu jotos terkuat. Dalam video, pertikaian itu dipicu oleh warga yang menyiram air ke sebuah mobil. Pengemudi yang tak terima berakhir turun sehingga adu jotos tak terhentikan. Bukan tanpa alasan, ternyata warga memiliki alasan menyiram mobil. Aksinya itu merupakan bentuk protes dan kekesalan. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Maluku Utara. Awalnya seorang pria marah dengan mobil plat merah yang setiap hari isi BBM subsidi sehingga terlibat perseteruan dan adu jotos. Tak hanya itu saja, momen tersebut kian memanas saat sang pria menyiram air ke mobil plat merah hingga pertikaian semakin tak terhindarkan. Video tersebut viral menjadi perbincangan usai diunggah akun Instagram Majelis Kopi 08, Rabu, 23 Oktober 2024. Di awal video memperlihatkan mobil plat merah D426BM yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU. Namun mobil dinas tersebut justru mengisi bahan bakar subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori berpenghasilan ekonomi rendah. Rupanya warga di SPBU sudah geram lantaran mobil plat merah itu hampir setiap hari mengisi BBM subsidi dengan mengambil jatah yang seharusnya untuk masyarakat. Parahnya lagi petugas SPBU membiarkan mobil plat merah itu mengisi BBM subsidi. Diketahui jika plat merah tidak termasuk sebagai konsumen atau pengguna yang diperbolehkan mengisi BBM subsidi terkecuali ambulans, mobil jenazah, dan truk angkutan sampah.